Tokyo Bay Aqualand adalah sebuah jalan tol bawah laut yang menghubungkan kota Kawasaki di wilayah Kanagawa dan kota Kazarazu di wilayah Jiba di Jepang. Jalan tol ini membentang sejauh 15,1 km dengan sebagian besar terletak di bawah permukaan laut Tokyo Bay. Salah satu bagian dari Tokyo Bay Aqualand yang paling menarik adalah terowangan bawah laut yang dikenal sebagai Tokyo Bay Aqualand Tunnel. Tokyo Bay Aqualand Tunnel memiliki panjang sekitar 9,6 km dengan sekitar 4,4 km terletak di bawah permukaan laut. Terowangan ini adalah salah satu terowangan bawah laut terpanjang di dunia dan menjadi bagian penting dari infrastruktur transportasi di wilayah metropolitan Tokyo. Terowangan ini terdiri dari dua tabung, masing-masing dengan dua jalur dan dapat menampung hingga 150 ribu kendaraan per hari. Konstruksi Tokyo Bay Aqualand Tunnel dimulai pada tahun 1989 dan selesai pada tahun 1997. Setelah menghabiskan biaya sekitar 1,44 triliun yen atau sekitar 13,1 miliar dolar Amerika Serikat, terowangan ini dibangun dengan teknologi terbaru termasuk menggunakan truk bor terbesar di dunia yang mampu mengebor terowangan bawah laut hingga ke dalam 60 meter di bawah permukaan laut. Konstruksi terowangan ini melibatkan sekitar 12 ribu pekerja dan menelan biaya besar, namun manfaatnya terbukti sangat besar bagi masyarakat dan perekonomian Jepang. Selain menjadi bagian penting dari infrastruktur dan transportasi, Tokyo Bay Aqualand Tunnel juga menjadi tempat wisata yang populer di Jepang. Pengendara mobil dapat menikmati pemandangan indah di atas permukaan laut saat melewati jalan tol bawah laut ini sambil menikmati udara segar dan pemandangan kuta Tokyo yang indah. Ada juga berbagai fasilitas istirahat yang tersedia di sepanjang jalan tol, termasuk tempat parkir restoran dan toko souvenir. Bagi pengunjung yang ingin mengeksplorasi Tokyo Bay Aqualand Tunnel lebih lanjut, ada juga tur khusus yang tersedia. Tur ini akan membawa pengunjung untuk menjelajahi terowangan bawah laut ini dengan menyediakan bus khusus yang berjalan di dalam terowongan. Tur ini memberikan kesempatan untuk melihat keindahan struktur teknologi terbaru yang dibangun di bawah permukaan laut dan mengetahui lebih banyak tentang sejarah dan konstruksi Tokyo Bay Aqualand Tunnel. Secara keseluruhan, Tokyo Bay Aqualand Tunnel merupakan salah satu keajaiban teknologi di Jepang yang menarik dan menakjubkan. Dengan menghubungkan wilayah metropolitan Tokyo dengan kota-kota di sekitarnya, terowongan ini telah menjadi pusat dari aktivitas transportasi dan perekonomian di Jepang. Dengan fasilitas istirahat yang baik dan pemandangan yang menakjubkan, Tokyo Bay Aqualand Tunnel juga menjadi tempat wisata yang populer bagi pengunjung dari seluruh dunia yang ingin mengeksplorasi keajaiban teknologi ini. Selain itu, terowongan bawah laut ini juga menjadi solusi bagi masalah kemacetan lalu lintas di kawasan metropolitan Tokyo. Selain Tokyo Bay Aqualand Tunnel, wilayah Tokyo Bay juga memiliki banyak tempat wisata menarik lainnya. Salah satu tempat wisata yang terkenal adalah Odaiba, sebuah pulau buatan yang terletak di tengah-tengah teluk Tokyo. Odaiba menawarkan pemandangan yang menakjubkan dengan menara Tokyo yang megah sebagai latar belakangnya. Pulau ini memiliki banyak tempat wisata seperti taman hiburan, mal, museum, dan taman yang indah. Selain Odaiba, wilayah Tokyo Bay juga terkenal dengan taman bunga kota Chiba yang indah. Taman ini menamarkan pemandangan yang luar biasa, terutama saat musim bunga tiba dan bunga-bunga bermekaran. Taman ini juga menyediakan fasilitas rekreasi yang lengkap seperti kolam renang, area bermain anak-anak, dan banyak lagi. Tokyo Bay juga merupakan tempat yang populer untuk olahraga air. Teluk Tokyo adalah tempat yang ideal untuk berlayar, memancing, atau berselancar. Ada banyak klub dan sekolah yang menawarkan kursus untuk semua jenis olahraga air dari selancar angin hingga seki air. Di wilayah Tokyo Bay juga terdapat banyak restoran dan tempat makanan yang menawarkan berbagai hidangan lezat. Ada banyak pilihan makanan, mulai dari makanan Jepang tradisional hingga makanan internasional. Beberapa restoran juga menawarkan pemandangan indah dari Tokyo Bay, sehingga kalian dapat menikmati hidangan sambil menikmati keindahan panorama. Kesimpulannya, Tokyo Bay adalah salah satu tempat terbaik untuk dikunjungi di Jepang. Dengan banyaknya tempat wisata menarik dan aktivitas yang dapat dilakukan, Tokyo Bay menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjungnya. Terawangan Tokyo Bay Aqualine merupakan contoh teknologi terbaru yang dibangun untuk memfasilitasi transportasi antara wilayah metropolitan Tokyo dan daerah sekitarnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!